Intro Hai teman-teman kembali di channel aku, Devina Natalia Di video kali ini aku akan review produk hair care terviral di tiktok Yang bikin aku tuh penasaran banget sama produk ini Dan bikin aku tuh jadi beli dan coba produk ini Dan ini dia guys produknya Yaitu Grace and Glow Hair Mist Yang varian Black Opium By the way guys, Grace and Glow Hair Mist ini Dia tuh punya 3 varian Yaitu yang varian Black Opium Yang berfungsi untuk mengatasi rambut kering dan bercabar Dan varian yang inilah yang aku akan review sedetail mungkin Oke kemudian yang kedua itu ada varian Daisy Untuk rambut mudah diatur Dan yang varian terakhir Ada varian Peony Blast Untuk melindungi rambut dari sinar UV Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian Mau varian yang mana Dan disesuaikan dengan keluhan rambut kalian Dan kalau aku, karena aku tuh rambutnya kering Jadi aku pilihnya yang varian Black Opium Nah uniknya dari Hair Mist, Grace and Glow ini Dia tuh wangi dari setiap variannya itu terinspirasi oleh Wangi parfum-perfum mahal yang wanginya tuh sangat mirip dengan parfum tersebut Dan seperti namanya, yang varian Daisy itu Dia tuh mirip dengan parfum dari Marc Jacobs yang Daisy parfumnya Kemudian yang varian Black Opium Wanginya mirip dengan parfum YSL yang varian Black Opium juga Dan yang terakhir itu ada varian Peony Blast Wanginya tuh mirip dengan parfum Jumelone Yang varian Peony and Blast Swede Cologne Jadi untuk aromanya itu tidak perlu diragukan lagi guys Karena ini tuh wanginya bener-bener mirip dengan parfum yang mahal-mahal tersebut Dan kalian harus lihat video ini tuh sampai akhir Karena aku akan review sedetail mungkin guys Dari pemakaian aku pakai Hair Mist Black Opium dari Grace and Glow ini Oke guys, sebelum kita mulai reviewnya Aku mau ngingetin kalian Untuk kalian yang belum subscribe channel aku Jangan lupa untuk di subscribe dulu Karena subscribe dari kalian itulah Yang ngejadiin aku tuh selalu semangat guys Untuk review produk lainnya Thank you guys Oke yang pertama yang akan aku review yaitu Dus packagingnya dulu guys Nah guys, ini dia untuk dus packagingnya Mohon maaf ya guys, ini penyok-penyok kayak gini Karena di pengirimannya Oke untuk dus packagingnya Dia tuh tidak terlalu rame dengan tulisan-tulisan Jadi kesannya tuh elegan dan mewah gitu ya guys Tuh kalian bisa lihat Dan untuk packagingnya dari produknya itu seperti ini ya guys Tuh unik banget kan Dia tuh terlihat seperti kapsul gini guys Dan dia itu botol spray ya guys Tuh botol spray Ini tuh terlihat elegan dan unik Karena betul-betul gak riway sama tulisan-tulisan Terus untuk isinya guys produk ini tuh berisi 100ml Dan isinya tuh cair banget ya guys tuh Seperti air gitu Dan untuk botolnya guys Kalau menurut aku sih dia tuh lumayan travel friendly ya guys Jadi tidak terlalu besar untuk dibawa kemana-mana Oke lanjut untuk ingredientsnya Dari Hermes Grace & Glow Yang varian Black Ophium Yaitu mengandung Golden Marula Yang berfungsi untuk menutrisi dari akar sampai ujung rambut Yang membuat rambut mudah diatur tanpa meninggalkan rasa berminyak Dan membuat rambut itu anti mengembang guys Dia juga mengandung olive oil yang berfungsi untuk mencegah rambut kering Kemudian memperbaiki juga ujung rambut yang bercabang Serta menutrisi helayan rambut juga Oke jadi Hermes ini tuh sangat direkomendasikan Untuk kalian yang punya rambut kusut dan frizzy Oh iya guys Hermes ini juga mengklaim bahwa harum dari Hermes ini tuh bertahan hingga 6 jam Dan mudah disisir dalam 1 kali semprotan aja guys Dan apakah itu sesuai dengan klaimnya? Aku akan jawab Nah guys saat aku pake Hermes ini Aku merasakan emang betul ya guys Hermes ini tuh selain bikin rambut itu lembut Hermes ini juga bener-bener ngejadiin rambut aku tuh bener-bener sewangi itu Tapi guys sayangnya kalo menurut aku Si wanginya tuh tidak bertahan lama seperti yang diklaimnya Apalagi untuk kalian yang sering di bawah sinar matahari Dan terkena paparan asap kendaraan atau rokok Itu tuh gak akan bisa bertahan lama guys wanginya Jadi mau gak mau kalo kalian ingin rambut kalian tuh tetep wangi seharian Kalian emang harus ngulang lagi pemakaian Hermes ini Kalian juga bisa menutrisi rambut dan memperbaiki rambut percabang Kemudian gak bikin rambut lengket juga guys Meskipun aku tuh udah ngulang-ngulang pemakaiannya sepanjang hari Tapi tetep ya guys untuk penggunaan hair vitamin itu juga wajib banget Karena pemakaian Hermes aja tidak cukup kalo menurut aku Dan untuk cara penggunaan yang ini tuh gampang banget ya guys Kalian tuh bisa kocok-kocok dulu sebelum dipakai Kenapa sih harus dikocok dulu sebelum dipakai Karena untuk meratakan kandungan dan mengaktifkan aromanya Kemudian setelah dikocok-kocok Kalian bisa langsung semprotkan pada seluruh bagian rambut kalian secara merata Tuh seperti ini Dan setelah itu kalian bisa langsung sisir-sisir aja Pake jari kayak gini ya guys Tuh Lihat nih Lihat tuh Itu bener-bener ngejadian rambut aku tuh lembut banget Lihat Gak jembet sama sekali guys Oke untuk Hermes ini Dia juga dapat digunakan setelah ramas saat rambut setengah kering Dan dapat juga digunakan saat rambut kering Seperti yang tadi aku contohkan ya guys Kemudian untuk harganya saat aku beli Itu di harga Rp43.000 Terus aku beli Hermes Grace & Glow ini Yang pastinya tuh di official store-nya Grace & Glow ya guys Agar produknya tuh asli dan original Dan bagi kalian yang mau beli produknya Aku akan cantumkan link-nya di deskripsi box di bawah ini Jadi untuk kalian yang mau beli Kalian bisa langsung aja klik link-nya dan langsung order Pokoknya guys aku sangat merekomendasikan Untuk kalian yang punya rambut kusut Dan susah diatur Kalian harus coba Hermes ini guys Gila ini bagus banget sih kalau menurut aku Oke guys jadi segini dulu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Dan thank you banget untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Untuk kalian yang belum subscribe channel aku Jangan lupa untuk di subscribe dulu Supaya aku semakin semangat lagi guys Untuk review produk lainnya Dan jangan lupa juga kalian like, comment, and share video ini ke temen-temen kalian And thanks for watching Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya